Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai A Glimpse of Open Economy dengan 3 topik utama. Topik 1. Perdagangan Bebas dan Globalisasi Kamu tahu nggak sih, apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri, di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Tidak terdapat pajak dan peraturan yang melarang ekspor dan impor. Dengan melakukan perdagangan bebas, kita bisa memperoleh berbagai keuntungan, di antaranya yaitu Memperoleh barang yang tidak terdapat diproduksi dalam negeri Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Memperluas pasar industri Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas Dari keempat poin tersebut, poin kedua merupakan poin penting dalam kegiatan perdagangan bebas. Mari kita tinggalkan lebih lanjut mengenai keuntungan spesialisasi. Keuntungan spesialisasi terbagi menjadi dua jenis, apa aja sih? Yang pertama, ada keuntungan mutlak, dan kedua, keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksikan barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Perbanding adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan dalam memproduksikan barang-barang yang punya harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Kamu masih bingung, apa beda dari kedua jenis keuntungan tersebut? Coba kita lihat tabel berikut ini. Diasumsikan terdapat dua negara dengan dua hasil produksi di tiap negara tersebut. Keuntungan mutlak terjadi ketika satu negara unggul dalam memproduksi suatu barang, dan negara lainnya unggul dalam memproduksi barang lainnya. Sedangkan, keuntungan berbanding terjadi ketika satu negara lebih efisien dari negara lain dalam memproduksikan kedua barang. Mari kita lihat contoh nyata dari kedua jenis keuntungan tersebut yang diimbangi dengan spesialisasi dan kegiatan perdagangan. Keadaan satu, produksi sebelum spesialisasi. Pada keadaan satu, diketahui bahwa kedua negara memproduksikan sendiri beras dan pakaian yang mereka butuhkan. Dengan negara Thailand mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan beras, dan Indonesia mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan pakaian. Maka, jika ingin melakukan perdagangan, Indonesia harus melakukan spesialisasi dalam mengeluarkan pakaian, dan Thailand melakukan spesialisasi dalam mengeluarkan beras. Keadaan dua, produksi sesudah spesialisasi. Pada keadaan dua, mulai dilakukan spesialisasi. Thailand dapat memproduksi 10.000 kg beras, dan Indonesia akan memproduksi 1.000 pakaian. Bisa dilihat terjadi perubahan total produksi beras dan pakaian di saat sebelum dan sesudah spesialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya spesialisasi faktor-faktor produksi dapat digunakan dengan lebih efisien. Keadaan tiga, penggunaan sesudah perdagangan dengan kursus pertukaran 1 layi pakaian sama dengan 100 kg beras. Kemudian, ditentukan kursus pertukaran dan jumlah yang akan diperdagangkan. Misal pada keadaan tiga, kursus pertukaran yang berlaku yaitu 1 layi pakaian sama dengan 10 kg beras, dan Indonesia ingin mengimpor 5.000 kg beras, sehingga kedua negara sekarang akan memperoleh 5.000 kg beras dan 500 layi pakaian di mana perolehan ini sudah lebih besar dibandingkan keadaan satu, di mana kedua negara memproduksi sendiri beras dan pakaian. Waktupun, banding dan perdagangan. Keadaan satu, produksi sebelum spesialisasi. Pada keadaan satu, diketahui bahwa harga relatif mobil lebih murah di Amerika Serikat, dan harga relatif TV lebih murah di Jepang. Keadaan dua, produksi sesudah spesialisasi. Pada keadaan dua, mulai dilakukan spesialisasi. Jepang memproduksi TV, dan Amerika Serikat memproduksi mobil. Keadaan tiga, konsumsi sesudah perdagangan. Dengan kursus pertukaran, 1 mobil sama dengan 40 TV. Kemudian, ditentukan kursus pertukaran dan jumlah yang akan diperdagangkan. Misal pada keadaan tiga, kursus pertukaran yang berlaku yaitu, 1 mobil sama dengan 40 TV. Dan Amerika Serikat membeli 1.600 TV. Untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat, Jepang akan mengekspor 1.600 TV dan memperoleh 40 mobil. Walaupun total produksi televisi menurun dari keadaan satu, yaitu dari 2.700 menjadi 2.400, namun hal ini tetap menguntungkan, karena produksi televisi meningkat sebanyak 30 unit. Dengan nilai pertukaran seharusnya, 40 dikali 30 sama dengan 1.200 TV, namun diperoleh hanya dengan mengurangi 300 produksi televisi saja. Keuntungan dari perdagangan dapat kita analisis juga dalam bentuk grafik yang terdiri dari dua tahap, yaitu, pertama, keadaan sebelum spesialisasi, dan kedua, keadaan sesudah spesialisasi. Pada gambar ini, menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis. Apabila seluruh faktor produksi di Prancis digunakan untuk produksi radio, maka akan dihasilkan 120.000 unit. Apabila yang diproduksikan nanteng televisi, maka akan menghasilkan juga 120.000 unit. Ini berarti, harga relatif antara TV dan radio adalah 1 radio sama dengan 1 TV. Diasumsikan, menuduk Prancis menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio. Maka tingkat produksi di Prancis, seperti yang ditunjukkan oleh Titik A. Keadaan sebelum spesialisasi Pada gambar B, menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Kanada. Kalau faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan 1 barang saja, Kanada dapat menghasilkan 60.000 radio atau 30.000 televisi. Ini berarti, harga relatif antara televisi adalah 2 radio sama dengan 1 televisi. Titik A menunjukkan tingkat produksi jika diinginkan 20.000 radio dan 20.000 televisi. Keadaan sesudah spesialisasi Jika dibandingkan harga relatif radio dan televisi di Prancis dengan di Kanada, maka dapat disimpulkan bahwa radio berharga relatif lebih murah di Kanada. Dengan demikian, apabila Kanada dan Prancis ingin melakukan spesialisasi dan perdagangan, keuntungan akan diperoleh bila Prancis memproduksi TV dan Kanada memproduksi radio. Dalam gambar, harga relatif dituntukkan oleh kurva kemungkinan produksi. Maka sebelum proses perdagangan, harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis ditunjukkan oleh garis M dan di Kanada oleh garis B. Supaya perdagangan saling menguntungkan, haruslah kursus pertukaran atau harga pertukaran lebih baik dari harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis atau Kanada. Dalam gambar A, kursus pertukaran disediakan oleh garis N dan dalam gambar B, oleh garis K. Untuk mendukung konteks perdagangan bebas, adakalanya suatu negara perlu melakukan proteksi dan pembatasan perdagangan berupa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membatasi dan mengurangi barang-barang yang diimpor. Berikut mengupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya proteksi. 1. Mengatasi masalah deflasi dan pembangunan 2. Mendorong perkembangan industri baru 3. Mendiversifikasikan perekonomian 4. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu 5. Memperbaiki neraca pembayaran 6. Menghindari damping 7. Menambah pendapatan pemerintah Penasaran gak sih? Apa aja alat-alat yang digunakan sebagai langkah pembatasan perdagangan? Nah, berikut merupakan penjelasannya. Tarif dan pajak impor 4. Pembatasan impor Pembantan perdagangan bukan tarif Pembatasan penggunaan kualitas asing Globalisasi Perdagangan bebas yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran globalisasi. Globalisasi mempengaruhi berbagai bidang Ketua ekonomi, politik, budayaan, hubungan sosial, dan bahkan di bidang olahraga. Globalisasi dalam bidang ekonomi dapat didefinisikan sebagai Peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Wow, ternyata menarik sekali ya perdagangan bebas dan globalisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kegiatan perekonomian terbuka yang tidak lepas dari perdagangan bebas dan globalisasi, yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi pedagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Neraca pembayaran dibagi menjadi dua, neraca berjalan dan neraca modal. Neraca keseluruhan adalah selisih antara aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam negeri dengan aliran pembayaran dan investasi ke luar negeri pada suatu waktu tertentu. Neraca keseluruhan akan menunjukkan apakah neraca pembayaran dalam keadaan surplus atau devisi. Apabila neraca pembayaran terus-menerus mengalami surplus, dengan sendirinya cadangan valuta asing semakin bertambah. Arah aliran ini akan menstabilkan dan mengekuhkan nilai mata uang dalam negeri. Kecenderungan yang sebaliknya, yaitu defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan, cenderung akan mengurangi cadangan valuta asing dan menyebabkan kemerosotan nilai mata uang. Saat kamu ingin pergi ke luar negeri, pasti kamu harus menukarkan mata uang dengan mata uang negara yang ingin kamu kunjungi, bukan? Lalu, kurs itu sangat bergantung loh dengan kondisi permintaan dan penawaran di pasar, yang berarti kurs valuta asing sangat fluktuat. Hmm, coba kita lihat lagi ya. Ternyata ada beberapa sistem kurs yang diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem nilai kurs mata uang asing dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran valuta asing, dinamakan sistem kurs bebas. Dalam sistem ini, jika jumlah permintaan mata uang asing bertambah sedangkan penawaran tetap, maka apa yang jadi kenaikan nilai kurs mata uang asing? Sebaliknya, jika permintaan terhadap kurs mata uang asing menurun, sedangkan jumlah penawarannya tetap, maka akan terjadi penurunan mempengaruhi kurs. Jadi, kita dengar bahwa kurs mata uang asing itu sangat terpengaruh dari permintaan dan penawaran. Kita lihat yuk sini! Sistem kurs pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi kedudukan naraca pembayaran. Perhatikan dua grafik naraca pembayaran beliau. Kurva Dede menunjukkan GIMED atau permintaan negara A pada mata uang B. Kurva SS menunjukkan suplai atau penawaran mata uang B untuk negara A. Dalam perekonomian terbuka, keadaan yang ideal adalah naraca pembayaran yang surplus dan tercapainya kesempatan kerja penuh. Pada umumnya, keadaan ideal ini susah untuk diwujudkan dan seringkali muncul masalah yang lebih kompleks dari perekonomian tertutup. Masalah pada perekonomian terbuka umumnya terbagi menjadi empat. Sebagaimana berikut? Apabila salah satu masalah di atas muncul, maka kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka harus dijalankan. Mari kita lihat satu persatu. Berikutnya, kita akan membicarakan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan saat kondisi perekonomian suatu negara mengalami progres atau peningkatan dalam rentang waktu tertentu. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, apasajakah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Lalu yang ketiga, apakah ada teori-teori tertentu yang mendukung mengenai gagasan pertumbuhan ekonomi? Mari kita bahas ke pertanyaan pertama. Salah satu cara untuk melihat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah melalui pendapatan nasional negara tersebut. Pendapatan nasional terbagi menjadi dua, yaitu PNB dan PDB. PNB adalah hasil produksi dari faktor-faktor produksi milik warga negara dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan PDB adalah hasil produksi dari faktor-faktor dalam negeri dapat berupa kepemilikan warga negara maupun warga negara asing dalam suatu periode tahun tertentu. Perhitungan PDB sederhana dapat dinyatakan dalam bentuk variable sebagai pri. Variable-variable tersebut terbentuk dari C sebagai besarnya biaya konsumsi rumah tangga, G merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, I sebagai besarnya investasi, lalu X merupakan revenue yang dihasilkan dari kegiatan ekspor, dan M merupakan besarnya expense yang dikeluarkan dari kegiatan impor. Dengan didapatinya PDB, kita bisa menghitung nilai PNB dengan rumus yang sederhana, yaitu PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor neto luar negeri. Sekarang kita telah mendapatkan nilai PNB, barulah kita dapat menghitung besarnya pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki persamaan, PN sama dengan PNB dikurang pajak tak langsung ditambah subsidi di depresiasi. Mari kita lanjut ke pertanyaan, apa saja faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah populasi, lalu yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia, yang keempat adalah akumulasi kapital, yang kelima adalah kemajuan teknologi, lalu yang keenam adalah keadaan sosial yang stabil. Enam faktor ini sangatlah penting dalam membantu proses pertumbuhan ekonomi, kurangnya salah satu faktor ini dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada suatu negara, dan hal tersebut biasa terjadi di negara berkembang. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan, apakah ada teori-teori tertentu yang mendukung mengenai gagasan pertumbuhan ekonomi? Terima kasih telah menonton!